selamat menikmati bab 1, aku cinta Al-Quran terdiri A, Al-Quran adalah kitabku B, aku tahu huruf hija'iyah C, aku tahu harakat D, aku hafal surah Al-Fatihah bab 2, mengenal rukun iman A, pengertian rukun iman B, beriman kepada Allah C, beriman kepada Rasul D, aku cinta Allah dan Rasulnya bab 3, aku suka membaca basmala dan hamdallah A, membaca basmala B, membaca hamdallah C, bersikap santun mensyukuri nimat Allah SWT bab 4, mengenal rukun Islam A, mengerti rukun Islam B, mengenal dua kalimat syahadat C, mengartikan dua kalimat syahadat D, aku anak muslim D, aku anak muslim bab 5, nabi dan rasul panutanku A, mengenal nabi dan rasul B, 25 nabi dan rasul C, mujizat nabi dan rasul Dan D, perilaku sederhana nabi dan rasul Kemudian kita masuk pada semester genap Bab 6, Al-Quran Pedoman hidupku A, mengenal harakat B, membaca huruf hija'iyah C, membaca surah al-ihlas D, pesan pokos surah al-ihlas Bab 7, kasih sayang terhadap sesama A, mengenal asma'ul husna B, al-Rahman C, al-Rahim D, kasih sayang nabi Muhammad SAW Bab 8, aku suka berterima kasih dan disiplin A, berterima kasih kepada sesama B, cara berterima kasih C, berlaku disiplin Dan D, cara berperilaku disiplin Di bab 9, membiasakan hidup bersih A, hidup bersih B, bersuci C, berwudu D, tayamum Bab 10, Nabi Adam alaih syalam Manusia pertama Bagian A, Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi Adam alaih syalam B, Nabi Adam alaih syalam dan Hawa tinggal di surga C, Nabi Adam alaih syalam dan Hawa diturunkan ke bumi Dan D, keteladanan Nabi Adam alaih syalam Dan itulah materi-materi pokok Yang ada pada kelas 1 SD Demikian, B, Nabi Adam alaih syalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh